Intro Halo rekan-rekan pembelajar bahasa Inggris Kita berjumpa lagi Speaking yang hebat Adalah melalui proses membuat kalimat yang detail Langkah-langkahnya Dari pemilihan kosa kata Kemudian menyusun menjadi kalimat Dan penyesuaian dengan aturan bahasa Inggris Sehingga menjadi kalimat yang benar Itulah yang perlu Anda pelajari Juga ketika Anda memilih kata-kata yang akan digunakan Harus sudah ada kepastian Kata yang dipilih tersebut Fungsinya serta bentuknya sudah dipastikan Sehingga menjadi susunan kata-kata yang benar dalam kalimat Intro Kali ini Anda memperdalam pengertian Anda Tentang fungsi dan penggunaan aid Ada dua fungsi Fungsi yang pertama adalah Sebagai subjek impersonal Artinya Sebagai subjek bukan manusia Yang kedua Untuk identifikasi atau pengenalan Untuk fungsi yang kedua ini Nanti Anda akan dapatkan contoh-contohnya Sehingga Anda bisa memahaminya Dan mampu menggunakan Ketika berbahasa Inggris Fungsi yang pertama adalah It sebagai subjek impersonal Kalimat nomor satu Aku menemukan dompet di jalan Tapi kosong Aku I Menemukan Found Kata kerja found yang dipilih untuk arti menemukan Karena Waktu menemukan sudah terjadi Di saat yang telah lalu Sehingga menggunakan kata kerja found Adalah verb bentuk kedua Bentuk pertamanya adalah Find Dompet Wallet Di jalan On the street Tapi But Kosong Empty Itulah kata-kata telah kita pilih Sekarang disusun menjadi kalimat bahasa Inggris Aku I Menemukan Found Dompet A wallet Ditambahkan artikel E Untuk menyatakan jumlah tunggal Di jalan On the street Tapi But Kosong Empty Itulah yang kita dapat Kata-kata setelah kita kumpulkan Dan pada tempat yang sudah benar Selanjutnya pada proses Penyesuaian dengan aturan bahasa Inggris I found a wallet on the street But it was empty Untuk menjadi kalimat bahasa Inggris yang benar Pada bagian setelah koma Ada subjek it Dalam bahasa Indonesia tidak ada Maknanya adalah Aku menemukan dompet di jalan Tapi kosong Makna yang sebenarnya adalah Tapi dompet itu kosong Begitu ya Sehingga dalam bahasa Inggris mestinya lengkap Dompet itu diganti dengan Kata ganti it Kata ganti untuk benda But it was empty Kemudian ditambahkan was To be bentuk kedua Karena found kata kerja bentuk kedua Keseluruhan kalimat ini dalam bentuk past tense Itulah kalimat yang sudah benar Selanjutnya Anda diajak berlatih untuk mengucapkan Silakan I found a wallet on the street But it was empty Kalimat nomor dua Ikan itu berenang di kolam Kelihatannya bahagia Ikan itu The fish Berenang Is swimming Menggunakan to be is dan swimming Verb ing Untuk menyatakan sedang Makna kalimat ini adalah Sedang berenang Di kolam In the pond Kelihatannya Look Bahagia Happy Itulah kata-kata telah kita dapatkan Sekarang kita susun menjadi kalimat Ikan itu The fish Langkah selanjutnya adalah Penyesuaian dengan aturan kalimat bahasa Inggris Inilah kalimat yang kita dapatkan Dan langkah berikutnya adalah Penyesuaian dengan aturan kalimat bahasa Inggris The fish is swimming in the pond It looks happy Bagaimana itu terjadi Ikan itu berenang di kolam Kelihatannya Untuk kelihatannya Ditambahkan subjek menjadi Dia kelihatannya bahagia Seperti itu sebetulnya untuk makna kalimat ini Sehingga dalam bahasa Inggris ditambahkan dengan Subjek it Pengganti the fish The fish is swimming in the pond The fish looks happy Kalau tidak menggunakan kata ganti Setelah diganti dengan it Akan menjadi The fish is swimming in the pond It looks happy Kata kerja look Ini dapat Anda lihat Menjadi looks Karena digunakan oleh subjek tunggal Dan dalam kalimat present Kalimat present dapat Anda lihat dari To be is bentuk pertama Sehingga kata kerjanya juga Dalam bentuk pertama Yaitu kata kerja look Menjadi looks Silakan Anda berlatih membaca The fish is swimming in the pond It looks happy Kalimat nomor tiga Tanaman itu butuh air Terlihat kering Tanaman itu The plant Butuh air Needs water Terlihat Look Kering Dry Tanaman itu The plant Butuh air Needs water Kata kerja need Menjadi needs Karena subjek plan Adalah subjek tunggal Terlihat Look Kering Dry Sekarang kita sesuaikan dengan Aturan kalimat bahasa Inggris The plant needs water It looks dry Penambahan subjek it Yaitu untuk pengganti The plant Tanaman itu Yaitu benda Benda tunggal Diganti dengan Subjek Kata ganti it Silakan Anda berlatih membaca The plant needs water It looks dry Kalimat nomor empat Sedang hujan deras di luar Sedang hujan Raining Raining Deras Heavily Di luar Outside Sedang hujan Raining Deras Heavily Di luar Outside Sudah kita susun Kata demi kata Langkah berikutnya adalah Menyesuaikan dengan Aturan kalimat bahasa Inggris It is raining Heavily Outside Penambahan It dan Is Dari Tanpa It dan Is Di depan kata Raining Yaitu untuk Membentuk arti sedang Dalam bahasa Inggris Mesti ada To be Kata kerja Bentuk ing Dan subjek Penambahan subjek it Pada kalimat ini Untuk Benda Yaitu Hari Hari sedang hujan Tidak disebutkan hari Langsung diganti dengan Kata ganti it Yaitu Kata ganti Untuk benda Bukan manusia Kalimat ini Dalam bentuk Present Continuous Tense Sedang terjadi Saat ini Silakan Anda Berlatih Membaca Kalimat nomor 5 Butuh Butuh satu jam To get to the airport Perhatikan untuk Subjek it Tadi Dimulai dengan Kata butuh Mungkin bisa Anda Katakan Itu butuh satu jam Mirip dengan Kalimat seperti itu Sehingga ada Subjek it Pengganti benda Yang tidak disebutkan Dalam bahasa Indonesia Kemudian Kata kerja Takes Ditambah S Karena terjadi Penyesuaian Kata kerja Takes Digunakan oleh Subjek benda tunggal Dalam kalimat Present It takes an hour To get to the airport Silakan Anda Berlatih Membaca It takes an hour To get to the airport Kalimat nomor 6 Sepertinya Kita akan Mendapatkan Hari yang cerah Besok Sepertinya Seem like Kita akan We will Mendapatkan Have Hari yang cerah A sunny day Besok Tomorrow Sepertinya Seem like Inilah Cara mendapatkan Kosa kata Yang mungkin Sulit bagi kita Namun Bagi orang-orang Yang pengguna Bahasa Inggris Sudah terbiasa Menggunakan Kosa kata ini Maka dari itu Kita perlu belajar Kita akan We will Sudah Anda biasa Menggunakan Will Mendapatkan Have Mungkin Anda juga Mempertanyakan Kata mendapatkan Dalam konteks ini Dengan kata Have Dalam bahasa Inggris Namun Namun itu sudah Sudah digunakan Dengan benar Karena Maknanya Akan mendapatkan Bisa juga Dikatakan Akan mempunyai Atau akan memiliki Hari yang cerah A sunny day Besok Besok It seems like We will have A sunny day Tomorrow Penambahan Subjek it Seperti kalimat-kalimat Sebelumnya Sepertinya Disitu tidak ada Subjek Sehingga ditambahkan Subjek it Adalah subjek yang Impersonal Yaitu Pengganti benda It seems like Sepertinya We will have A sunny day Tomorrow Kita akan mendapatkan Hari yang cerah Besok Silakan Anda Berlatih Mengucapkan It seems like We will have A sunny day Tomorrow Kalimat nomor Tujuh Sepertinya Dia lupa Tentang rapat Itu Sepertinya Sim Dia lupa She forgot Penggunaan kata kerja Forgot Adalah kata kerja Bentuk kedua Yang dipilih Karena menyatakan Lupa itu Sudah terjadi Maka dari itu Diketahui Dia lupa Tentang About Rapat itu The meeting Sepertinya Sim Dia lupa Dia lupa She forgot Ada kata That di depannya Itu bisa diartikan Bahwa Namun kalau Dihilangkan artinya Juga tidak mengganggu Tentang 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 Rapat itu The meeting Sepertinya Dia lupa Tentang rapat itu It seems that She forgot about The meeting Penambahan Subject it Untuk Menyatakan Itu Sepertinya Untuk Lebih mudah Kita memahami Kita bisa Mengatakan Seperti itu Kemudian That Artinya Bahwa Boleh tidak Disebutkan She forgot About The meeting Perbedaan Antara Sims Dengan Forgot Sims Adalah Kata kerja Bentuk Pertama Forgot Adalah Kata kerja Bentuk Kedua Berarti Sepertinya Adalah Terjadi Sekarang Dia lupa Atau She forgot Sudah terjadi Di saat Yang telah Lalu Silakan Anda Berlatih Mengucapkan It seems That She forgot About The meeting Kalimat Nomor Delapan Sulit Untuk Menemukan Bantuan Yang Baik Akhir Akhir Ini Sulit Hard Untuk Menemukan To Find Bantuan Help Yang Baik Good Akhir Akhir Ini These Days Sulit Hard Jadi Lebih Sering Digunakan Hard Untuk Menyatakan Sulit Menemukan Walaupun Masih Sinonim Dengan Kata Difficult Untuk Menemukan To Find Help Bantuan Yang Baik Good Akhir 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 Ini These Days It Is Hard To Find Good Help These Days Sulit Untuk Menemukan Bantuan Yang Baik Akhir Akhir Ini Dimulai Dengan Kata Sulit Tanpa Subjek Sehingga Kita Bisa Katakan Itu Sulit Apa Itu Dalam Kalimat Ini Adalah Menemukan Bantuan Yang Baik Kata It Dalam Kalimat Ini Sebagai Ganti Menemukan Bantuan Yang Baik Disebutkan Di Depan It Is Hard To Find Good Help These Days Akhir Akhir Ini Silakan Anda Berlatih Mengucapkan It Is Hard To Find Good Help These Days Kalimat Nomor Sembilan Menakjubkan Bagaimana Teknologi Telah Mengubah Hidup Kita Menakjubkan Amazing Bagaimana How Teknologi Teknologi Telah Mengubah Has Changed Hidup Kita Our Lives Menakjubkan Amazing Bagaimana How Teknologi Teknologi Telah Mengubah Has Changed Hidup Kita Our Lives It Is Amazing How Teknologi Has Changed Our Lives Menambahkan Kata Ganti It Kata Ganti Benda Sebagai Subjek Dalam Kalimat Ini Subjek Ini Dijelaskan Pada Bagian Kalimat Berikutnya It Is Amazing Itu Menakjubkan Yang Dimaksud Menakjubkan Adalah Teknologi Yang Telah Mengubah Hidup Kita Itulah Penjelasan Dari Subjek It Dalam Kalimat Ini Kemudian Menggunakan Has Change Telah Mengubah Karena Teknologi Adalah Dianggap Tunggal Sehingga Menggunakan Has Bukan Have Dalam Bentuk Kalimat Present Perfect Tense Terjadi Di Saat Yang Terlalu Dan Sampai Saat Ini Silahkan Anda Berlatih Mengucapkan It Is Amazing How Teknologi Has Changed Our Lives Kalimat Kalimat Nomor Sepuluh Mengejutkan Betapa Cepatnya Waktu Berlalu Mengejutkan Surprising Betapa How Cepatnya Quickly Waktu Time Berlalu Flies Mengejutkan Surprising Betapa Cepatnya How Quickly Waktu Berlalu Time Flies Penggunaan Flies Dalam Arti Lain Adalah Terbang Untuk Kata Waktu Berarti Berlalu It Is Surprising How Quickly Time Flies Menambahkan Subjek It Adalah Kata Ganti Benda Dikutulah To Be Is Dan Surprising Sehingga Sudah Menjadi Kalimat Yang Benar Memiliki Subjek It Kemudian Penjelasannya Adalah How Quickly Time Flies Itulah Yang Dimaksud Dengan It Dalam Kalimat Ini Silahkan Anda Berlatih Membaca It Is Surprising How Quickly Time Flies Fungsi It Yang Kedua Yaitu Untuk Identifikasi Atau Pengenalan Kalimat Nomor 11 John Yang Memperbaiki Mobil Itu Mungkin Anda Melihat Sekarang Kalimatnya Agak Beda Namun Kalimat Seperti Ini Sudah Biasa Digunakan John Kita Sebut John Saja Nama Orang Yang Memperbaiki Who Fixed Menggunakan Who Mengatakan Yang Pengganti Orang Fixed Adalah Kata Kerja Bentuk Kedua Berarti Sudah Terjadi Mobil Itu The Car John Dengan Nama John Yang Memperbaiki Who Fixed Mobil Itu The Car It Was John Who Fixed The Car Inilah Penambahan Kata Ganti It Dalam Kalimat Ini Sebagai Subjek It Was John Dalam Arti John Lah Nah Ini Mungkin Baru Pertama Kali Anda Pelajari Sehingga Perlu Perhatian Yaitu Mengatakan John Lah Dengan It Was John Yang Memperbaiki Who Fixed Jadi Terjadi Kesamaan Antara Bentuk To Be Was Kedua Dan Fix Kata Kerja Bentuk Kedua Dalam Kalimat Past Tense Silahkan Anda Berlatih Mengucapkan It Was John Who Fixed The Car Kalimat Nomor 12 Marialah Yang Perlu Kamu Ajak Bicara Marialah Maria Yang That Perlu Kamu You Need Atau Kamu Perlu Sama Ajak Bicara To Talk To Marialah Maria Yang That Perlu Kamu You Need Atau Kamu Perlu Sama Ajak Bicara To Talk To It's Maria That You Need To Talk To Juga Ditambahkan Subjek Kata Ganti It Untuk Membentuk Arti Marialah It's Maria Kemudian Perlu Kamu Sama Dengan Kamu Perlu You Need Ajak Bicara To Talk To Juga Terjadi Sama Bentuk To Be Is Bentuk Pertama Dengan Talk Adalah Kata Kerja Bentuk Pertama Dalam Kalimat Present Silakan Anda Berlatih Membaca It's Maria That You Need To Talk To Kalimat Nomor 13 Di Paris Lah Kami Pertama Kali Bertemu Di Paris Lah In Paris Kami We Pertama Kali First Bertemu Met Di Paris It was in Paris That we First Met Kemudian Anda Lihat Antara To be was Dan kata Keja Met Sama-sama Bentuk Kedua Dalam Kalimat Past Tense Silakan Anda Berlatih Mengucapkan It was in Paris That we First Met Kalimat Nomor 14 Tombol Merah Layang Menyalakan Mesin Tombol Merah The Red Button Yang Menyalakan That Starts Langsung Ditambah S Pada Kata Start Karena Sudah Kita Pastikan Bahwa Subjek Kalimat Ini Adalah Tombol Merah The Red Button Adalah Benda Tunggal Machine The Machine Tombol Merah The Red Button Yang Menyalakan That Starts Machine The Machine It is The Red Button That Starts The Machine Penambahan Subjek It Di Sini Adalah Sebagai Untuk Identifikasi Atau Pengenalan The Red Button Kemudian Starts Artinya Menyalakan Ditambahkan Dengan S Pada Kata Start Karena Subjek Tunggal Adalah The Red Button Silahkan Anda Berlatih Membaca It Is The Red Button That Starts The Machine Nomor 15 Suara Dari Jalanan Yang Membangunkan Saya Suara The Noise Dari Jalanan From From The Street Yang Membangunkan Saya That Woke Me Up Pemilihan Kata Kerja Woke Atau Woke Up Adalah Kata Kerja Untuk Kedua Karena Sudah Dipastikan Bahwa Ini Sudah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Suara The Noise Dari Jalanan From The Street Yang Membangunkan Saya That Woke Me Up Perhatikan Penggunaan Woke Up Di Tengahnya Ada Me Subjeknya Boleh Diletakkan Di Situ Lebih Sering Digunakan Woke Me Up Daripada Woke Up Me Itu Yang Perlu Anda Pelajari It Was The Noise From The Street That Woke Me Up Juga Terjadi Penambahan Subjek It Untuk Identifikasi Atau Pengenalan Dari Benda Tersebut Yang Dimaksud Adalah The Noise From The Street Silahkan Anda Berlatih Membaca It Was The Noise From The Street That Woke Me Up Rekan Rekan Pembelajar Bahasa Inggris Itulah Tadi Telah Anda Mempelajari Fungsi Penggunaan Kata Aid Sudah Anda Lihat Contoh Contohnya Sudah Juga Dipelajari Beberapa Aturannya Sehingga Anda Bisa Menggunakan Dalam Berbahasa Inggris Sehari Hari Tentunya Dengan Kalimat Kalimat Yang Benar Serta Ucapan Yang Benar Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Pada Pembelajaran Di Video Selanjutnya Pembelajaran Terima Pembelajaran 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 Terima kasih.